Terima kasih telah menonton! 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 tipe imam mengambil nira aren dari pohon yang tumbuh liar di tepian ladang. Ternyata, hanya pohon aren dengan bunga merekah saja yang bisa disadap air niranya. Sebelum bunga mekar, para petani menggoyang-goyangkan pohon dengan harapan air nira yang dihasilkan akan lebih melimpah. Saat musim panen, air nira bisa diambil dua kali sehari. Warga pakan sudah membuat tangga kayu untuk mempermudah proses pemanjatan. Bumbung bambu yang sudah penuh akan segera diganti dengan yang baru. Satu bambu ini setara dengan 10 liter. Hasil panen nira harus segera diolah sebelum air niranya rusak karena proses fermentasi. Air nira dimasak selama sekitar 5 jam hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Bila sudah kental, segera dicetak dan dibiarkan mengeras. Hidup pas-pasan di ujung negeri menjadi keseharian warga di sini. Untuk berladang pun warga tidak bebas bergerak karena harus mematuhi batas-batas hutan lindung yang kadang kapal batasnya tidak jelas.